Kalian kesini habis baca judul Job gratis So, tonton video ini sampai selesai Biar kalian gak salah paham Karena kebanyakan kalian tuh nonton Ya hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit awal So, kalian itu gak tau kejelasan apa di belakangnya Disini saya akan menceritakan Job gratis Yes, jobnya bukan ditipu Gak dibayar Bukan juga gimana Tapi, ya bener, job yang gak dibayar Seperti apa Tonton videonya Sub indo by broth3rmax Ada atau boleh sekali Boleh lebih sestandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pagi ini Kita lagi ada di Pamekasan Tepatnya kita lagi ada di Forum Sinergi Optimasi Wisata Madura bersama Asfrim Asosiasi Pelaku Pariwisata Madura Oke, kali ini kita Udah bareng si channel Madura Vacation ya? Satunya apa lagi? Satunya kan ada 2? Adilah Adilah brav Oh ya Oh ya Nanti lain lagi Lain lagi ini Pulau Madura datang Oke Apa lagi ini ladunya? Ya, kok? Tidak, apa lagi? 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 Tidak ada scene untuk di drone So, saya terjun untuk kamera bawah Dan ini barang Fotografi juga Oke, untuk foto-foto bawah ya Ini saya pakai ini Murah meriah saja Stabilizer Mosah Aircross Dan kamera Ini Apa namanya? IOS 1050 So, ini untuk kerjaan job menengah ke bawah Udah sangat cukup So, enak banget Ping kamera Autofocus-nya cepet Terusnya juga Sourcenya ke-6 itu kan murah-murah Saya pakai lensa kit Misalnya saya juga doang lensa LED Dan fix dan lain-lain barang Oke Disini saya akan menjelaskan bagaimana ya Trick saya untuk menggaet Klien-klien Ini kan saya bukan orang pariwisata Saya kan orang sewa drone dokumentasi Tapi kenapa saya kok bisa hadir di sini Nanti saya akan ceritakan Jadi kita akan mencari tempat yang lebih Private lagi Oke ini secara sudah selesai Kita makan siang dulu Habis makan siang Kita langsung menuju ke Puncak Ratu Untuk Pesta Duren di Pamekasan Terima kasih Terima kasih Oke Sekarang kita sudah ada di Misata Puncak Ratu Pamekasan Oke Jalan 500 meter Karena biasanya gak bisa masuk Tapi ternyata Tadi katanya warga tuh bisa masuk Cuman Emang kecil banget jalannya So kalau gak motor Ya harus jalan kaki Kalau mobil itu masih bisa Tapi kalau bis itu gak bisa Nah ini adalah bonus dari rangkaian acara Ini adalah Peresmian pengukuhan Aspring Tadi itu So di akhir acara Kita jalan jalan di sini Karena ini masih baru Kalau gak salah Launchingnya ini 2019 Tahun kemarin Suri ngomongnya masih Di sini kita bisa petik Durian Ada bisata petik durian So ini mungkin Puncak tertinggi di Madura Tapi saya gak tahu juga Ada Bugitaramista Di Pamekas di Sumeneb Itu juga ada gunung keker Di keker bangkalan Kita akan melihat bagaimana view di sini Oke cuy Sekarang kita lihat Nah bagus Cuman saya gak bawa drone Dronenya lagi di service Teman-teman Coba bawa drone bagus nih Ya Cuman lagi gak bawa drone Sisa drone yang besar Sisa Phantom Mavic lagi di service Bagus banget viewnya Bisa kita lihat Sebelah sana itu sebenarnya Pantura Panturanya Madura Jadi Katanya sih dari sini Kalau malem Kota kelihatan Kota ke sana Kota ke sana Kota ke Mekasan Ini tempat selfie Kota kelihatan Karena saya hanya Saya hanya ingin menceritakan pengalaman saja Enggak menggurui Soalnya kalau menggurui terlalu berat Saya sama-sama Sekarang saya juga Saya ditawari Kudokumentasi Gimana Mau gak Jadi gak ada bayaran So Terus terang Ya Gini aja Oh Bentar Zoom So gini aja Saya tidak masalah Cuman Saya agak sedikit berat di editing Jadi ya Oke lah gak apa-apa bayar editing aja Karena Ini kan teman-teman saya juga So terserah kalian mau buli Begok lu gak Gak mau dibayar Bukan masalah itu Saya lebih ke Gini ya Gini ya Gini saya juga Dalam rangka mencari Relasi So Aduh ampun basah nih teman-teman Gak kerasa Oke saya gak megang mejanya nih Jadi Gini saya dalam rangka mencari relasi Karena Kalian itu Untuk mendapatkan job Itu dari mana Satu ya dari portfolio Tapi portfolio tanpa anda marketing itu Is something possible So ada jalan lain itu dari relasi Kalian belum punya portfolio Tapi kalian punya banyak relasi Jadi kalian dipakai Ya saya dua-duanya pernah mengalami juga Masa Dalam Di marketing Ada dapat orderan Masa marketing ini gini Saya akan taruh portfolio di Instagram Ya banyak Akhirnya ada yang Manggil Naruh portfolio di Youtube Di bla 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 Banyak akhir banyak yang manggil Di website banyak manggil Tapi itu Sometimes Kalau iklan itu Kadang orang yang kita belum tahu kita Jadi Nawarnya Agak sedikit Di bawah harga rata-rata Kalau kita dapat dari relasi Itu sudah pasti harganya Harga kita Atau Seti atas kita Karena relasi tersebut Sudah membicarakan Bahwa kualitas si Si A ini Begini Kenalan saya ini begini Jadi sudah tahu So Saya gabung disini Saya ingin cari relasi Ini tips buat kalian Saran dari saya Agar Pasar kalian itu lebih luas Gabunglah Asosiasi-asosiasi Terserah entah itu asosiasi para wisata Entah itu asosiasi lembaga hukum Entah itu asosiasi-sasiasi-sasiasi-sasiasi sembarang macam Silahkan kalian gabung Kalian itu butuh relasi Kita ini makhluk sosial Kita gak bisa berdiri sendiri So Ini berguna banget buat nyubi-nyubi Seperti saya juga Yang masih kalah dengan para senior-senior So kita akan butuh relasi Ini juga berguna untuk portfolio Teman-teman ya Kalau portfolio karena masih sedikit Nah kalian gak apa-apa Gratis kan Saya dulu tuh ya Saya masih ingat Lupa sih tahun berapa Saya rela gak dibayar Ikut travel Kenapa Saya butuh portfolio Saya butuh relasi Nah dari travel tersebut kan Ada orang dari dinas Ada orang dari sini tuh banyak Nah makanya Alhamdulillah sampai sekarang Ya Banyak banget Dari ini dari ini dari ini Sampai kenal ke dinas para wisata Sampai kenal ke sini 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 semuanya Ya Alhamdulillah itu rezeki dari Allah Tapi jalannya saya Saya menjemput Gak selamanya memberikan service gratis Itu Nah ya teman-teman ya Saya Silahkan yang tidak setuju dengan saya Silahkan tulis komentar Saya memberitahu kalian bahwa Memberikan service yang gratis Itu tidaklah hina Tapi kalau kalian pasang harga murah Untuk umum Bukan Untuk umum Bukan karena ada diskon tertentu Atau karena selasi tertentu Itu kalian baru dah hina Contoh gini Standar harga kalian Itu di bawah harga pasar Terlalu di bawah itu hina Tapi kalau anda menurutkan harga Karena ada diskon Atau karena relasi Atau karena teman Atau karena keluarga Itu sangat normal So bedakan itu ya Jadi dengan gratisan ini Kalian insya Allah Ya ini juga pahala Cuma yang gratis terus Ya kan Ada kalanya Kalian nasi gratis Ada kalanya Kalian juga perlu dibayar We need money Ya kan Kita juga butuh uang Oke mungkin itu aja Yang ingin saya sampaikan Simple sih pesannya Cuma terlalu bertele-tele Yang maklum Saya semalam tidak tidur Habis ngedit video Saya ini kesibukan teman-teman Ya selain Ya ada sih usaha lain Cuma untuk yang di bidang Multimedia ini Saya masih ngedit YouTube Cakson Masih syuting Masih ngedit YouTube Sewa drone ID Masih syuting juga Hunting Masih Masih editing Untuk klien juga Masih ada untuk shutterstock Ribuan footage Sebelum di upload Ya mungkin Saya sorry banget kok Saya gak bisa balas DM kalian Banyak yang belum kebuka Tapi ketika saya Online Biasanya saya langsung bales gitu Cuma gak semua bisa saya bales Ya Ya dari 10 yang masuk Mungkin cuma ketiga yang sampai Tiga yang bisa saya bales Itu aja sih Oke Ntar lagi Kita lakukan pesta durian Karena kita lagi Tadi kebun durian Itu aja Tips dari saya Semoga bermanfaat Silahkan di like Comment dan di subscribe Ya sorry Ini bukan bersifat menggurui Karena banyak dari penonton saya Dari subscriber saya Lebih suhu daripada saya Saya hanya menceritakan Apa yang saya lakukan Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax